Dan pemirsa KPU angkat bicara soal beredarnya kabar algoritma yang menyebabkan suara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, mentok di 17%. Ketua KPURI Hashim Asyari menyebut, pihaknya tidak pernah mematok perolahan suara terhadap pasangan calon maupun partai tertentu. Hashim menegaskan hasil yang muncul berasal dari penghitungan suara secara berjenjang dari tingkat TPS. KPU tidak pernah kemudian, katakanlah ya, mematok suara si A, si B, dan seterusnya, partai ini, partai itu, sekian, sejarah itu enggak ada. Karena pemungutan suaranya kan bersifat langsung. Langsungnya yang menentukan perolahan suara adalah suaranya pemilih. Berapa jumlah pemilih yang hadir saja kan KPU tidak bisa mengontrol, KPU juga tidak bisa menentukan. Berapa sih pemilih, katakanlah dari DPT, dari DPDB atau DPK di dalam negeri, itu berapa yang akan hadir juga KPU tidak bisa memrediksi, tidak bisa mengontrol. Apalagi kemudian mengontrol perolahan suara. Mengontrol dalam arti sudah mematok, sudah menentukan seawal pasangan calon nomor 1 sekian, nomor 2 sekian, nomor 3 sekian. Perolahan suara, baik berupa suara maupun kalau dikonversi jadi persentase, itu adalah semuanya berasal dari penghitungan suara secara berjenjang dari DPR.